Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unboxedic dan kali ini kita mau unboxing ini adalah Mi Portable Electric Air Compressor kalian mungkin udah banyak yang tau karena ini produk bukan produk baru produk udah lumayan lama udah mungkin setahun dua tahun yang lalu tapi karena sekarang gue lagi suka naik sepeda jadi karena gue cukup capek juga buat mempas sepeda dengan pompa tangan apalagi kalau mau sampai PSI tinggi-tinggi sekitar 70an itu lumayan bikin abis tenaga sebelum kita keliling naik sepeda jadi gue beli yang elektrik dan ini keluaran dari Xiaomi disini yang garansi resmi TAM cuma agak sedikit bingung katanya garansi satu tahun tapi kenapa di stikernya tulisannya cuma 6 bulan mungkin yang tau bisa komentar di kolom komentar di bawah kemasannya kayak gini disini gambar si pompa elektriknya kemudian di sebelah kanan ada beberapa keunggulannya preset pressure kemudian chargeable dan portable digital tire pressure detection kemudian disini ada sampai 150 PSI tapi tentunya sepeda gue gak sampai segitu ya kurang lebih 70 PSI kan dan nanti gue coba di sepeda dan juga di motor kira-kira berapa lama dari keadaan ban kosong kemudian dia punya baterai 2000 mAh dia bisa juga buat mompa pentil pesta nanti dapet adapternya dapet adapternya oke bisa buat sepeda motor mobil bola oke langsung kita pokor aja so kenapa gue beli ini sebenernya ada merek satu lagi harganya mirip-mirip ini harganya sekarang ada di 400 ribuan yang satu lagi juga 400 ribuan tapi karena ini lebih portable ya menurut gue jadi gue ambil ini karena gue pemakaiannya lebih sering pasti buat sepeda dan motor jadi bukan buat mobil ya kalau yang sering pakai buat mobil mungkin ini masih kurang powerful ya mungkin ambil yang lebih powerful yang harus dicolok listrik karena ini enggak enggak harus dicolok listrik ya semacam ada baterainya gitu oke kemasan dalamnya kita dapet apa aja yang pasti kita dapet pompa nya ini lumayan berbobot ya mungkin sekitar satu kilo kali ya dan ya kalau di yang portable sih memang portable tapi kalau dibandingkan dengan power bank ya mungkin ini kayak bawa power bank yang isinya 5.000 50.000 mAh kali ya bisa 3 power bank atau 2 gitu oke kemudian disini ini kabel buat mompah nya kita cabut dia akan langsung muncul seperti ini disini ada tombol plus minus disini ada tombol reset ada tombol untuk brightness nya dan dibawah itu ada buat isi ulang buat nge-charge nya kalau baterainya abis dan agak susah ini ya untuk nge-charge nya itu masih pakai micro USB oke agak susah benar ini oke akhirnya kebuka jadi dia masih pakai micro USB ya belum USB type C belakangnya gak ada apa-apa logo Mi aja oke kita lihat lagi selain itu dapet apa lagi kita dapet buku panduan yang lumayan tebel kemudian disini dapet beberapa atributnya ada kabel kemudian kita dapet pentil buat bola ya karena bisa buat isi angin di bola USB A to USB to micro USB kemudian ini ada lagi gua gak tau ini fungsinya buat apa apakah buat pentil yang presta ya kalau untuk pentil sepeda gua sendiri bukan yang presta jadi masih pentil biasa dan kita dapet pouch bahannya lumayan halus ya menurut gua warna hitam jadi bisa masukin atributnya semua kesini oke sekarang kita mau cobain buat pompa ban sepeda dan juga ban motor berapa lama dan apakah berfungsi dengan baik a few moments later oke sekarang gua akan coba kempesin dulu bannya supaya dia bener-bener dalam keadaan kosong nanti kita cek dalam keadaan bener-bener kosong itu bisa terisi sampai penuh itu berapa lama waktunya untuk ban gua sendiri ini gua akan isi dengan 75 PSI oke selesai oke selesai 2 menit 33 detik untuk 75 PSI di ban sepeda sekarang gua mau coba di ban motor seperti biasa gua kempesin dulu ban motor gua sampai habis setelah itu gua akan coba isi anginnya sampai 36 PSI dan kita lihat bisa terisi dalam waktu berapa lama oke selesai di 3 menit 10 detik oke tadi gua lupa untuk ngejelasin tombol-tombol yang ada disini jadi tombol disini buat ganti-ganti mode bisa ada lagu sepeda dia diukur dengan PSI sepeda motor dengan bar kemudian mobil bar kemudian untuk bola dia dengan PSI kalau kita pencet sekali lagi ini untuk default ya defaultnya itu ya PSI gitu kalian bisa pakai untuk apa aja mungkin kemudian tombol ini bukan untuk brightness ya gua salah jadi tapi tombol ini buat dia punya lampu center oke dan tombol plus minus ini buat naikin PSI yang kalian mau tinggal pencet tombol tengah buat mulai memompa ban atau bola kalian oke kira-kira segitu dulu untuk video kali ini dan gimana menurut kalian apakah mengeluarkan uang 400 ribu buat elektrik pompa elektrik ini cukup worth it buat kalian yang suka bersepeda ataupun kalian yang naik motor atau mendingan ke tukang pompa ban ataupun pompa tangan atau pompa kaki boleh langsung tulis aja komentar kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like di share dan juga di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye guys bye guys bye guys bye guys